di situ Bondo, Jawa Timur ikan kerapu sudah mendunia lho Femmes ikan yang memiliki nama Epinevelus ini sudah dikenal sebagai menu andalan di berbagai restoran seafood kualitasnya gak diragukan lagi tekstur dagingnya lembut, tebal dan rasanya enak disantap pantesan aja kalau ikan karang ini memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi komunitas ekspor yang menjajikan mantep ya kalau penasaran datang deh ke desa Kelatakan kecamatan Kendit, situ Bondo berlokasi 500 meter dari bibir pantai berbagi jenis kerapu dibudidaya di Keramba Apung kerapu cantang dan kerapu cantik ini menjadi paling banyak peminatnya Femmes oh iya, kerapu cantik adalah hasil persilangan kerapu jenis macan dan kerapu batik lho jenis kerapu cantik bisa kamu bedakan dari bintik-bintik di bagian bawah tubuhnya soal harga, emang gak terlalu mahal Femmes tapi jenis kerapu cantik ini tahan terhadap penyakit dan dapat tumbuh dengan cepat peminatnya kebanyakan berasal dari Hongkong Femmes keren Indonesia mandunia kerapu emang dikenal sebagai jenis ikan laut yang hidup di sekitar karang tapi kamu pasti gak nyangka kan kalau ikan kerapu ini ternyata bisa hidup di gunung berlokasi di lareng gunung merapi budidaya kerapu gunung harus melalui rekayasa kegiatan ini dirintis oleh rembaga riset InMira perusahaan aquaculture di daerah kaliurang Yogyakarta Femmes, budidaya ikan kerapu gunung dikembangkan dengan air lalu buatan nah lumah aja kerapu cuma bisa hidup dengan parameter air yang sama persis di habitat aslinya nah disini kolam budidaya ikan kerapu dibagi menjadi 4 1. kolam berisi benih ikan kerapu sedangkan 3 kolam lainnya adalah pembesaran yang disesuaikan dengan usia kerapu ikan kerapu diberi pakan pelet sesuai usianya Femmes untuk usia 1-3 bulan diberi makan 3-4 kali sehari kalau usianya lebih dari 3 bulan cukup diberi makan 2 kali sehari aja biasanya ikan kerapu disini udah bisa dipanen setelah berusia 6 bulan Femmes oh iya bug penampungan berukuran 2,5 meter x 2,5 meter ini mampu menampung sekitar 90 ekor ikan per meter kubik Femmes ikan kerapu yang dipilih untuk dibesarkan disini adalah jenis kerapu cantang itu loh persilangan antara kerapu jenis macan dengan jenis kertang selain pemberian makan perkembangan kerapu juga diperhatikan mulai dari ukuran panjang badan hingga beratnya Femmes salah satu keistimewaan dari budaya daya ikan kerapu disini adalah pemanfaatan air air dalam penampungan bak ini bersirkulasi secara terus menerus dengan mesin khusus kualitas air dalam bak tetap terjaga baik itu kadar garam, oksigen, pH air hingga pencegahan bakteri dengan sistem filterisasi dan penyinaran ultraviolet kualitas air dalam bak penampungan harus terjaga tanpa harus diganti soal kualitas ikan kerapu gunung berani diadu Femmes karena letak mereka yang dekat dengan konsumen ikan-ikan hasil budidaya disini dijamin segar bahkan saat pengiriman ikan juga masih hidup loh dalam satu bulan sekitar 180 kg ikan kerapu segar dihasilkan ikan-ikan ini dipasok ke beberapa restoran besar dan hotel-hotel di sekitaran Yogyakarta 1 kg ikan kerapu cantang dijual dengan harga 140 per kg dengan memanfaatkan teknologi perusahaan ini dapat meningkatkan minat makan ikan di masyarakat dengan menjual ikan laut segar dengan harga yang terjangkau wah mantep nih